Halo semua, selamat datang kembali di channel youtube Kusti Eka Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan kepada anda Bagaimana cara memasangkan ring atau cincin pada burung perenjak Kita kawan-kawan, ini burung perenjak saya Ini rencananya saya mau pasangkan ring kawan-kawan Oke kita ikuti saja video selanjutnya kawan-kawan Bagaimana cara memasangkan ring Yang pertama kita siapkan bulu ringnya kawan-kawan Untuk perenjak kita pasangkan ring yang ukuran 2 mili kawan-kawan Nah ini ukuran 2 mili, saya dapat warna biru Dengan tulisan sekartaji kawan-kawan Ringnya cukup kecil kawan-kawan Memang untuk ukuran burung perenjak kawan-kawan Langkah yang kedua kita siapkan minyak goreng kawan-kawan Nah ini untuk pelumas di kakinya kawan-kawan Baiklah langkah selanjutnya kita langsung tangkap saja burungnya kawan-kawan Burung terasa sangat kesit Masih sangat kesit sekali kawan-kawan Sangat kesit Mungkin untuk pemula seperti saya Mungkin masih ragu-ragu untuk menangkap burung Jadi burungnya selalu kabur-kaburan Burung masih terasa kesit kawan-kawan Dan saya masih punya cara selanjutnya Biar agar burung tidak kesit kawan-kawan Nah yaitu dengan cara Saya semprotkan dengan air burung kawan-kawan Agar burung tidak menjadi kesit Ini saya pakai semprotan yang mbun Agar burung tidak kaget kawan-kawan Kita semprotkan secara pelan-pelan saja Dan ini saya lakukan secara merata kawan-kawan Nyemprotnya Kita kasih semprotannya sedikit kencang kawan-kawan Agar cepat basah Kita semprot agak sedikit basah kuyuk Jadi untuk melakukan pemegangan nanti Tidak kabur burungnya Dan ini cara yang sering saya lakukan untuk burung-burungnya Saya yang lainnya kawan-kawan Untuk menangkap burung yang kesit Dan cara untuk memasangkan ringnya Jadi saya semprot dulu Jadi memudahkan saya untuk menangkap burungnya Nah ini dan burung ini sudah dalam keadaan basah kuyuk kawan-kawan Dan mulai tenang Kita sudah siap Kita bisa langsung untuk menangkapnya kawan-kawan Kita lakukan penangkapan kawan-kawan Masih agak kesit Tapi nah sangat mudah sekali kawan-kawan Tidak seperti basah waktu kering kawan-kawan Nah kita siapkan minyak gorengnya Yang sudah kita siapkan Kita langsung oleskan ke kakinya kawan-kawan Secara merata Agar mudah untuk memasukkan ringnya nanti kawan-kawan Setelah itu kita langsung masukkan saja ringnya Kedalam kakinya kawan-kawan Nah kita nunggu momen kakinya lemas kawan-kawan Kalau pas waktu mencengkram Mencengkram dia tidak bisa Ini sudah lemas kakinya Kita langsung masukkan saja secara pelan-pelan kawan-kawan Nah ini sudah masuk Nah ini kita tinggal tekan sedikit Kita tinggal tekan sedikit kawan-kawan Kita tunggu momen lagi yang kakinya sedikit lemas Nah kalau burung tegang Dia tidak sangat sulit untuk masuknya kawan-kawan Nah ini dia kawan-kawan Gelang ringnya sudah masuk Jadi kelihatan burung rawatan lah Dan bukan terlihat seperti burung liar Oke kita masukkan kembali ke sangkarnya kawan-kawan Nah ini kelihatan jadi lebih seperti burungnya sultan Kawan-kawan Jadi terlihat burung terlihat mewah Ini masih dalam keadaan basah kawan-kawan Dan kita simak videonya ini yang dalam keadaan kering Nah ini dalam keadaan kering kawan-kawan Nah burung terlihat istimewa Jadi mirip seperti burungnya sultan kawan-kawan Nah perbedaan dari burung yang memakai gelang Dan yang tidak yaitu Kalau memakai gelang seperti burung yang dirawat Atau burung mewah Dan kelihatan lebih mahal kawan-kawan Kalau yang tidak pakai ring yang seperti anut Jadi kelihatan seperti burung Biasa saja kawan-kawan Itu menurut saya kawan-kawan Oke teman-teman Itulah cara memasangkan ring Menurut versi saya kawan-kawan Cukup sekian dulu untuk video kali ini Kita sambung di video selanjutnya Terima kasih dan maturnuhun Terima kasih